Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan mengeksplore tentang ArcPy Jadi untuk teman-teman yang sering bekerja dengan ArcGIS atau DataGIS Pasti seringkali menemukan pekerjaan yang repetitif atau itu berulang-ulang seperti itu Jadi mungkin dari teman-teman banyak yang mengembangkan seperti model builder Seperti itu, tapi juga kasus bagian banyak yang menggunakan tentang ArcPy Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana sih kemampuan ArcPy itu Kita akan eksplore sedikit Jadi disini kita membuat sebuah simulasi project Jadi simulasinya itu adalah seperti ini Jadi disini sudah ada 6 step Ada 6 step yang akan kita simulasikan Menggunakan ArcPy Jadi sedikit untuk teman-teman yang belum tahu ArcPy itu apa sih ArcPy itu adalah bisa dikatakan library ya Library dengan bahasa python Yang dimana ketika kita menginstall ArcGIS itu ArcPy ini otomatis nanti akan terinstall Jadi pekerjaannya ada 6 langkah Pertama adalah kita akan membuat geodatabase Kemudian kita akan melist search file pada suatu folder Gunanya apa Karena setelah kita list dan kita tahu isinya apa saja Kita akan meng-copy search file tersebut ke dalam suatu geodatabase Jadi setelah datanya semua di-copy ke dalam geodatabase Kita akan melakukan geoprocessing union Jadi kan ada banyak tuh ada union Ada identity dan segala macam Kita akan menggunakan salah satu contoh yaitu adalah union Kemudian kita akan membuat folder baru Dimana di folder baru ini kita akan meng-copy Hasil union tersebut Yang berada di geodatabase ini Dalam folder baru tersebut Jadi langkahnya sebenarnya simple Tujuannya disini adalah bagaimana kita bisa melihat Kemampuan dari archive ini Sedikit membahas tentang data yang akan kita gunakan Disini seperti sebelumnya sudah saya jelaskan Ada kira-kiraan 7 ini ya Ini ada 7 step Ada 6 step bagaimana kita akan menggunakan Atau memproses data geospatial ini menggunakan archive Jadi disini untuk data yang akan digunakan adalah Ada 2 shapefile yaitu adalah pertama untuk administrasi kabupaten Kemudian ada administrasi kecamatan Jadi ini adalah datanya Ini teman-teman bisa download di inageoportal Jadi yang pertama adalah data kabupaten Kemudian kedua adalah data kecamatan dari suatu pulau Jadi nanti kita akan melakukan union Lalu kita akan membuat disini sebuah geodatabase Dan hasil unionnya akan kita export ke dalam suatu folder Jadi kita langsung saja ke IDE Disini menggunakan file scripter Jadi teman-teman bisa boleh pilih ID apa saja Sesuai-suai teman-teman Disini kita akan mengimport terlebih dahulu Oke setelah kita selesai mengimport module dan pakagenya Sekarang kita harus pertama-tama pastikan bahwa Interpreternya itu sudah connect ya Jadi disini akan menggunakan interpreter python 2.7 Oke karena ini sudah diset maka kita bisa langsung menulis scriptnya Kita hapus kita akan menulis scriptnya di dalam function main ini Jadi pertama-tama yang akan kita lakukan adalah Kita akan membuat create a new geodatabase Kita akan membuat geodatabase baru Itu perintahnya adalah arp.create file gdbmanagement Jadi ini dia otomatis ya langsung Kita bisa enter Lalu disini dia akan menerima beberapa parameter Cuman tidak semuanya Diperlukan ada dua parameter penting Yang pertama adalah out folder pad Kemudian adalah out name Ini out version Ini adalah opsional jadi bisa diisi bisa tidak Jadi pertama adalah kita akan membuat Gimana sih lokasinya Kita bisa buat di D Lalu arpy Tutorial Tutorial underscore geosite Jadi nanti disesuaikan saja dengan lokasi path dari teman-teman Dan ini adalah namanya Nama dari geodatabase yang akan kita buat Geosite.gdb Jadi ini sudah selesai Kemudian Kita cek lagi Oke membuat geodatabase Dan kita akan listing save file pada folder Jadi gunanya nanti kita akan copy ke dalam geodatabase Sekarang lokasi dari save file itu Ada di dalam folder Ini D Tutorial Arpy Kemudian tutorial geosite Lalu ada di dalam sebuah folder Data Jadi Kita bisa buat disini adalah Kita buat komennya dulu Listing all features In a folder Jadi kalau misalnya kita bingung nih Parameternya apa sih yang harus dimasukkan Ada berapa parameter yang penting Atau parameter yang opsional atau enggak Kita bisa Cek Dokumentasi dari Arpy Ini list Untuk list features Jadi disini sudah dijelaskan Apa aja sih parameter yang perlu kita isi Oke Oke ini untuk melist Jadi list features classes ini Dia summary nya Liat List feature classes in a workspace Ini adalah file card Feature type dan feature data set Jadi disini penjelasannya semua Feature type nya apa aja Karena kita mau kalau mungkin Polygon atau polyline Kita juga bisa set Kemudian ada feature data set Ini untuk sampelnya Jadi pastikan pertama adalah kita membuat workspace Lalu kemudian kita bisa memanggil List feature classes Sekarang kita coba ya Di dalam script kita Jadi listing all features Pertama kita akan membuat environment Artpy.env.workspace Ini lokasinya ada di dd Lalu kemudian artpy Kemudian tutorial underscore user side Desk data Jadi semua data saya ada di path ini Kemudian kita Akan membuat sebuah variable Untuk menampung list nya Feature class Artpy.list Feature classes Lalu kita akan masukkan argument nya By the way disini kita kasih comment Ini dia akan meretun Return a list Kemudian Setelah kita Sudah listing semua shapefile Pada folder tersebut Ini dan Kita akan copy shapefile itu Kedalam geodatabase Geosci.gdb Yang telah kita buat sebelumnya Kita buat disini copy All features In geodatabase Seperti itu Kita bisa baca lagi Dokumentasinya Ini untuk yang list feature Ada yang untuk copy Copy features Jadi sintaksnya adalah Copy features and underscore management Ini ada dua yang Wajib diisi Kemudian sisanya ini Dia optional Jadi yang pertama adalah In features Kemudian out feature class Jadi nanti bisa dibaca juga Dokumentasinya Apa sih Maksimnya seperti itu Jadi kita akan gunakan Kita akan meng-copy Semua data di dalam folder ini Kedalam geodatabase Yang telah kita buat Jadi sintaksnya sangat mudah Rpy Dot Oke Karena ini Nilai returnnya adalah Yang di return adalah list Lalu kita bisa copy Dengan menggunakan Looping For FC Ini namanya bisa apa saja FC Atau feature class In Feature Classes Kita akan copy Arpy dot copy feature Copy feature Oke lanjut Sekarang kita masuk pada tahap Untuk melakukan union Geoprocessing union Untuk data administrasi kecamatan Dan kabupaten Disini kalau kita cek Pada dokumentasi Untuk union Itu Pertama pastikan Untuk set DNV workspacenya Tempat dimana Data tersebut disimpan Seperti ini kan Dia mengarahkan kepada Data dot gdb Di dalam Desk Folder data Kemudian disini Ada in feature Out feature Jadi in feature ini adalah Feature class ya Kita ngomongnya Kalau sudah di dalam Geo database itu In feature nya Kemudian out feature nya Nanti atau hasil dari Geoprocessing nya itu Apa Seperti itu Jadi Perintahnya adalah Arpy Dot union Underscore analysis Prama kita akan Merubah dulu Atau kita akan Overwrite dulu Ini Dia punya Environment Arpy.jnp Workspace Workspace Equal to KD Arpy Backslash Tutorial Underscore Disci Backslash Nah ini adalah Nama dari Geo database nya Karena sudah Sekarang kita akan Melakukan union Arpy.union KD Union Underscore Kita Sudah ada Analysis Parameter yang diminta Adalah Pertama adalah Input Kemudian Kedua adalah Output Jadi untuk Parameter pertama Adalah Kita Input Untuk Input nya Ada dua Jadi kita Satu di dalam Sebuah list Ini namanya Admin Cap Dan Kemudian Kedua Adalah Adm Underscore Page Kemudian Untuk Output nya Kita akan Beri nama Adm Underscore Union Seperti itu Jadi Oh Union Jadi pada Tahap ini Kita sudah Melakukan Union Dari dua Cepas Seperti Union Kita Cek dulu Jadi copy Socal 7 Data Oke Sudah Sudah Kerjakan Dan Lalu Lalu Langkah selanjutnya Adalah Membuat Folder Baru Jadi kita Akan Membuat Folder Baru Claim New Folder Untuk Membuat Folder Baru PC Kita Cek Dulu Dokumentasinya Create Folder Jadi Hanya Butuh Lokasi Folder Dan Nama Foldernya Kita Coba Apply Dot Folder Ini Dengan Lokasinya Kita Ada D D Part Backslash Tutorial Underscore Desire Backslash Jadi Untuk Langkah Terakhir Adalah Kita Akan Mencoba Mengcopy Hasil Dari Union Geodatabase Ini Kedalam Suatu Folder Kita Akan Copy ADM Arscot Union To G To A New Folder Jadi Kita Akan Menggunakan Script Yang Sama Script Yang Kita Gunakan Disini Yaitu Adalah Archive Archive Dot Copy Features Management Lalu Untuk Input Nya Adalah DD Backslash Archive Archive Backslash Tutorial Discord Biosai Backslash Biosai GDB Dengan Nama Feature Adalah ADM ADM Underskort Ini Untuk Output Kemudian Untuk Output Adalah TR Di Archive Kita Akan Tutorial Underskort Biosai Lalu Lalu Output Output Backslash ADM Seperti Itu Jadi Sudah Kita Akan Cumbar Run Jika Programnya Berhasil Tanpa Error Tapi Biasanya Akan Ada Akan Ada Error Kita Akan Punya 1 Geo Database Baru Dengan Nama Geosai Kemudian Ada Satu Folder Baru Dengan Nama Data Output Kemudian Dimana Di Dalam Satu Geo Database Ini Kita Sudah Meng-copy Tiga Kici Kelas Satu ADM Kabupaten ADM Kecamatan Dan ADM Union Dimana ADM Union Ini Merupakan Hasil Dari Union Dari Dua Kici Kelas Ini Kemudian Hasil Union Ini Akan Kita Copy Kedalam Folder Data Output Dengan Namanya Sama Yaitu ADM Union Sekarang Script Sudah Berjalan Nanti Kita Tunggu Hasilnya друзья Really Work Dari Encontained Dari Tunggu ем Dari Dari Oke Jadi tadi saya lupa ya Buat sebuah print disini Jadi kita gak ada error Seharusnya kita sudah punya datanya Kita bisa cek di dalam art map Kita refresh Oke kita sekarang punya Satu data output Kemudian satu Geodatabase isinya ada 3 Ada yang kabupaten kecamatan union Kalau bisa kita cek disini Jadi ini sudah union ya Hasil dari kecamatan dan kabupaten Jadi mungkin sekian Sekilas overview kita tentang Penggunaan ARPY secara general banget Kalian bisa explore-explore lagi Kemampuannya apa aja sih Kemampuannya mungkin bisa Explore yang untuk join ya Delete field atau Yang lainnya Jadi ya seperti itu Dengan ARPY ini sebenarnya Memudahkan pekerjaan Apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang Banyak tahapannya Kita bisa buatkan suatu script Lalu kita tinggal run-run saja Setiap kali ada pekerjaan yang sama Yang ingin dilakukan Jadi sekian Untuk Tutorial kita kali ini Oh iya untuk sedikit tips Jadi bagi teman-teman yang ingin Belajar tentang cara penggunaan ARPY ini Sebaiknya punya dasar yang cukup Mengenai Python Karena Ini menggunakan bahasa Bahasa Python Pastikan punya pengemahaman Paling tidak mengenai tentang Tipe data Kemudian function Apalagi ya List Ya tipe data termasuk itu ya List, tuples Lalu class Seperti itu Karena Nanti itu akan sangat memudahkan Ketika kita menggunakan Library ini Seperti itu Jadi sekian untuk tutorial kali ini Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Terima kasih telah menonton!